Selamat menikmati News Update, saya Valrina Daniel. Wali Kota Palu, Hidayat memberi instruksi bagi jajarannya untuk membangun kembali Kota Palu pasca gempa dan bencana yang menewaskan sedikitnya 1.944 jiwa. Hari ini merupakan hari pertama aparatus sipil negara di Kota Palu kembali bekerja. Prioritas awal adalah membersihkan ruang kerja mereka agar bisa segera melayani warga secara optimal. Oleh karena itu, hari ini kita mulai bekerja. Kita ingin bangkit kembali, kita ingin bangun kembali, kita tidak berlarut dengan kesedihan itu. Memang, memang sakitnya itu hati, itu orang tua hilang, istri hilang, anak hilang. Tetapi ini merupakan kita serahkan kepada yang di atas. Kita serahkan kepada Allah, Tuhan yang betul-betul menentukan hidup kita ini. Nah, oleh karena itu saya memerintahkan kepada ASN di jajaran pemerintah Kota Palu yang pertama adalah bersihkan kantor semua. Karena puing-puing kantor itu, di dalam kantor itu artinya berantakan semua. Ya, perabot apa segala mana yang di dalam kantor itu berantakan semua. Ya, tentunya harapan kami memerintahkan kepada mereka agar supaya sebagian itu turun lapangan ke 130 titik kumpul orang mengungsi. Pastikan di sana mereka tidak kelaparan, pastikan mereka sehat, pastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi.